Intro Oke teman-teman semua welcome di episode pertama podcastnya Life for Jesus Project Dan hari ini perkenalkan gue Ray Steven dan seneng banget pastinya karena selain kita boleh sama-sama ada di channel ini dengerin banyak lagu-lagu yang memberkati Tapi channel ini juga kedepannya bakal ngeluarin edisi-edisi podcast yang seru banget Dan di podcast-podcast ini pastinya kita bakal belajar dari banyak orang-orang hebat yang pengalaman hidupnya, perjalanan imannya itu pastinya bakal jadi berkat buat kita semua yang menyaksikan Dan hari ini happy banget kita udah kedatangan satu orang yang namanya udah gak asing dan teman-teman pastinya belum aja beliau ngomong udah ngakak Langsung aja kita boleh ketemu bareng-bareng kita panggikan Welcome Mongo Halo teman-teman semuanya, nice to meet you Sok bule Oke Mongol, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih Ada dua hal yang begitu inget mongol, gue tuh inget dua hal Ray ngeliat bahwa ada paradoks Paradoks ini yang pertama adalah Mongol ini kan seorang yang dipanggil sebagai entertainer Jadi panggilan hidupnya itu memang memastikan orang-orang yang ketemu tuh happy gitu loh Betul kan ya Se-Indonesia bahkan udah go internasional Nah tapi, sekaligus, walaupun bikin orang happy Yang kedua nih, hari-hari ini kayaknya mongol itu identik dengan hal-hal yang berbau-bau dengan mistis Kemudian cerita tentang gereja setan Jadi itu apakah juga mungkin terpancar dari wajah kali ya Sebenernya sih, mongol memang lebih cocok jadi dukun sih daripada jadi artis Karena kalau dari artis kan standar harus mancung putih dan sebagainya Jadi kalau penilaian masyarakat memang benar Kalau kita tuh gak ketahuan artis Karena orang mikir, ini kayaknya tukang hipnotis Itu udah, kalau itu mongol udah nyantai sih Udah, yaudahlah emang udah resiko kan Gak bisa dirubah itu ya Kalau kita pengen merubah nanti seperti kita tidak yakin dengan kebaikan Tuhan Benar, benar banget Saya lebih, yaudahlah segini-segini aja lah Karena kalau mongol mau rubah Hidung mau dimancungin Ya kan Mau diputihin Kalau bahasa inggris, ya I think not good Karena masih ada lebih cakep lagi dari mongol Tapi kalau jelek kan yaudah standar di film kan pasti udah begini-begini lah Kalau gak mungkin lah lebih bawa lagi dari mongol Orang mongol udah paling bawa Oke, oke Tapi by the way nih Ada dua tadi ya Yang kita sebut entertainer Kemudian sekaligus ada hal-hal yang mungkin bisa diceritain nih Sama temen-temen yang menyaksiin di channel ini Apakah entertainer dulu Atau sebagai pemimpin ya waktu itu Kalau gak salah di gereja setan ya Temen-temen by the way Kalau mau nonton banyak cerita-cerita mongol di podcast-podcast lain Ada bareng sama abang daddy juga Denny Sumargo Denny Sumargo Terus ada juga Safe Haryo Oh, pokoknya banyak banget lah ya Terakhir sama Nih kita mirsani Terakhir sama Terakhir sama siapa ya kemarin Asanti itu Iya sama bunda Asanti Masih akhir-akhir juga ya sama bunda ya Ya itu ya Oke, oke Jadi Ada yang belum tayang Baru habis Apa Baru habis Apa Kita baru habis podcast-an Oke, oke Dan itu pastinya dinantikan sama temen-temen di rumah juga nih Iya, betul Nah Dari dua hal itu Mana yang duluan tuh Sebenarnya di hal yang duluan tuh di hal yang gelap Oke Karena kan dulu mongol lahir dari mama Orang menado tapi dari suku sangir Oke Terus beliau itu mengalami Sesuatu yang sangat luar biasa menurut hitungan mongol Karena Berusaha untuk mempertahankan mongol lahir Dia harus mengorbankan dirinya untuk meninggal Kalau bahasa mungkin bahasa-bahasa rohanian tingkat tinggi Nah jadi martir lah Tapi martir buat keluarga Jadi Dilahirkan lah mongol Setelah beliau melahirkan mongol Itu dipasung sampai Kurang lebih 4 tahun Jadi dengan kondisi Kakinya diiket rantai anjing Jadi ini Ini bukan bagian dari mongol Kayak Minta dikasihannya Enggak Enggak Saya udah stand up comedy termahal gitu kan Enggak Tapi itu Saya pengen memberi Apa Semacam Input atau masukan Buat anak muda bahwa Orang boleh mengatakan tentang kita apapun Tetapi yang menentukan itu adalah kita Mau menerima atau tidak Kata orang gitu Karena saya dari kecil diteriakin anak haram Dari SD sampai SMP diteriakin anak orang gila Karena dengan kondisi mamaku dipasung itu Enggak ada dulu diteriakin anak ODGJ Enggak ada Diteriaknya anak orang gila Tetap tiap tuh selama kurang lebih Otomatis kelas 6 sampai kelas 3 SMP Sembilan tahun mongol harus melewati Hari demi hari tuh diteriakin begitu Eh kenapa anak haram so lewat Karena di surat baptis mongol Namaku hanya Roni Enggak ada marga Enggak ada fam Kalau bahasa menurut itu fam Harusnya kan ada fam Mongol enggak ada sama sekali Jadi beda sendiri waktu itu ya Iya Sekolah Iya jadi kayak enggak dianggap gitu Cuman apakah itu harus membuat mongol berhasil Oh enggak Justru dari situ loh Terbesit semacam karakter Aku pingin memperlihatkan kalau aku bisa Tapi ada enggak perasaan marah waktu itu Enggak juga Enggak juga ya Karena usia juga masih kecil Karena usia 4 tahun Baru gue tau itu mama Karena ceritanya kan mama itu enggak bisa Ditutup matanya waktu meninggal Karena kan mongol nganterin makan Oma ini mongol panggil mama Nah ini mama ini dipanggil akang Akang itu kakak perempuan Teteh gitu kan Nah kita manggil Mama Akang so rubu Maksudnya udah rubu gitu kan Nah oma Mama Kayak apa Kayak apa kasihan Nah oma bilang Mama bilang Lepi sekolah jongana Biar mama yang urus ini pak akang Kita di sekolah Di rumah udah ribut Ternyata mama tuh udah meninggal Baru besoknya lah oma bilang Kalau itu mamanya mongol Tahun berapa itu mongol 82 kalau enggak 81 82 82 Masih kecil mongol masih 4 tahunan Oke oke Jadi dipanggil ungke sini Jadi ini ada keluarga toh Ini oma mau kasih tau Yang sebenarnya Kita ini nganape oma Nganape mama Be mama Artinya apa itu Saya ini Saya ini oma mu Nenekmu Saya ini Mamanya mamamu Oke Nganape mama Pe mama Gitu kan Yang nganape mama Ini Apa yang bro rasain Mamaku Yang ini Itu udah begini Dan oma langsung bilang Tutup di pemata Karena matanya kan kebuka Tutupin matanya Mereka udah nutupin Nggak bisa ketutup Di saat mongol nutupin Ketutup Nah itulah momen mata batin mongol Yang kebuka Sampai hari ini Jadi kalau mau dirasain waktu itu Apakah mongol sedih Nggak Dosa kita kalau bohong Nggak Karena anak usia 4 tahun Nggak ngerasain apa-apa Kayak nothing Apa ya Pokoknya nothing happen lah Kalau bahasa inggrisnya Nggak ngerasain sama sekali Kayak apakah mau dendam Nggak Saya cuma abis nutupin mata itu Mongol keluar dari dalam rumah Terus duduk di luar Nah itulah mongol mulai melihat Sesuatu yang something di atas Bubungan rumah Apa tuh yang dilihat Sesosok-sosok yang hitam-hitam begitu Jadi buat mongol itu fase yang memang berat Tetapi Sampai saya SMP Sampai saya SMA Bahkan saya masih punya Momen yang sangat luar biasa Bahwa Keluargaku sampai tidak menerima kehadiranku Bahkan mongol masih Masih ingat banget itu Pas lulus SMP Diantar ke rumah orang Untuk jadi pembantu Wah Padahal keluargaku bukan keluarga miskin Keluargaku bukan keluarga yang nggak punya harta Nuh Om aku terkenal paling kaya di kampung Tanahnya sabrek-abrek Ya Cuman karena mungkin Anak dari Mama yang mau melakukan sebuah kesalahan Tetap nggak dianggap Jadi mongol diantar ke rumah orang Untuk jadi pembantu Jadi bentuk diskriminasi sebetulnya Yoi Dan disitulah Orang-orangnya masih ada Masih hidup Sampai sekarang Masih hidup Yang mongol Manggilin mami itu salah si beliau lah Karena diantar kita ke rumah orang itu Malamnya kita udah mulai ngepel Karena kan kita buat bersih-bersih rumah tuh Ya Nah malam itu Bapaknya pulang dari kantor Terus kita dikenalin kan Amat Ibu Yang nyonya Ini tuh Orang kerja baru Begini-begini Nanti dia yang siram bunga Bikin bersih taman Dengan bapel Ngepel gitu Bapaknya nanya Umur berapa Eh Harusnya yang anak sekolah Umur sekolah Kenapa anak sekolah Begini-begini Nah dia langsung bilang sama istrinya Saya daftar sekolah ini anak Itu di kampung yang berbeda? Udah di Menado itu Oh dia di Menado Oh dia di Menado Udah Akhirnya Mongol jadi anak asunya mereka Oke Wah Nah itulah Jadi kalau Mongol bilang apakah Mongol ada dendam Enggak Karena fasenya tuh keren banget Masuklah kita di keluarga ini Keluarga ini kan pejabat teras provinsi Sangat terkenal Sesulawesi Utara Ini mirip ceritanya Yusuf ya Ih beneran Jadi aku jadi anak asunya mereka Jadi pekerjaanku gak lagi ngepel Oke Hanya ke pasar karena papi Kan kita manggilnya jadi bukan bos lagi Udah manggil papi dan mami Papi tuh TBC Diabetes yang nyuntik Oke Jadi makanannya tuh sangat terjaga Jadi namongol yang belanjain tuh makanan itu Jadi cuman itu doang kerjaannya Iya Nah sekolah disekolahin Nah terus beliau dari direktur APDN Masuk ke jadi kepala di kadit kepala direktorat Terus jadi asisten tiga provinsi Wow Mongol ikut disitu Jadi orang kalau Pak Sonipe anak dia Jadi udah kita jadi anak bum Kan tinggal di bumi beringin perumahan gubernur nomor Paling elit di Sulawesi Utara Disitu gubernur tinggal Dan orang-orang terdekatnya yang hanya tinggal di kompleks itu Termasuk Mongol Jadi itu caranya Tuhan Baru disaat papi meninggal Karena ditarik ke Jakarta Untuk persiapan jadi dirjen Terus beliau meninggal Mongol gak enak toh Kan kita ini hanya anak asu Toh cuma anak angkat Mongol keluar dari rumah Ada yang nawarin sekolah pendeta Itu beres SMA? Udah beres SMA itu Oke Ditawarin lah sekolah pendeta Nah Mongol berpikir yaudah lah Pingin lah setelah melangang buana selama masa SMA itu Ikut dengan satu komunitas yang Di luar batas kewajaran dari hal doktrinal Setelah ditawarin pendeta yaudah aku pingin Karena mikir dulu aku salah jalan Dulu aku salah bergaul Ketemu bule diajak join with us Mongol ikut Ternyata komunitas penyembah setan Bisa lebih spesifik gak bro ceritain tentang Apakah itu berarti titik pertemuan pertama dengan Jangan satanik Oke Itu waktu masa-masa SMA itu Karena mungkin faktor loss tuh Udah hilang Kalau dulu di kampung kan mungkin gak mungkin Karena diteriakin anak-anak harang Kalau ini kan pejabat sulut semua gak ada yang gak kenal Papi Mongol Bahkan mayoritas camat bupati Dan pejabat-pejabat sekali berkepala dinas tuh Dulu muridnya gitu Karena kan dia direkturnya Jadi Hilang lah tuh yang fase masa kecil itu Yang ada kita jadi sombong Iya Itu kemana-mana pak Ini Mongol 2.0 ya Oh gila Pakai mobil dinas Semua pada siapa Padahal dalamnya Mongol Jadi berubah Pas ketemu bule Di daerah menado Itu dan diajak Ikut kita Mongol gak nanya Lu gereja atau enggak Cuman dia bilang Dia ada kegiatan khusus anak muda Ya Dengan join with us Ya oke Kita ketemu sini ya nanti Kita jemput disini Dan Di saat kita kesana juga Kita melihat sesuatu yang Apa ya Yang belum pernah mengelihat Mohon maaf Memang saya lahir dari mama Kristen Tetapi Dasar agamaku Boleh mau dibilang titik Netral 0 Kayaknya gue minus Oke Oke Jujur aja Ya kan Karena faktor Bukan gak percaya Tuhan Waktu itu sih Enggak Kayak faktor Budaya mungkin Hopeless maybe Hopeless Mungkin kayak gak ada pengharapan Mau ngapain orang mama Gue udah mati Dan gue di rumah juga Tidak diperlakukan Sebagai cucu paling tua Cucu pertama loh Buat keluarga Tapi Tidak diperlakukan Sebagaimana seorang cucu Yang pada umumnya Sebagai cucu laki tertua Ya kayak Yaudah lah Kayak gak ada Gak ada semangat hidup Nah di saat ketemu bule itu Berbeda Semangatnya jadi lebih Lebih tertantang Karena kan ada Seperti diberikan identitas gitu ya Oke Dan di saat kita Join with us itu Ikut dengan mereka Ke Sisi kemudahan itu Lebih ditonjolin Oke And then Apa yang mereka tawarin waktu itu Nah warnin sih Ya pasti Duit dulu ya Duitnya maksudnya begini Jadi kalau kita bawa orang Dapet duit Kalau kita ajak orang Dapet Hitung per kepala tuh Hitung per orang Satu orang dapet Sepikiran begini Untuk saat itu Duit buat anak muda Itu udah gede banget Banget bahkan gitu Jadi Di saat itu ditawarnya Ya Oke Dan ternyata Lastnya juga Dipenuhi Dipenuhi disitu Is everything I think Good for me Waktu itu Good for young people Yo it's joy Is everything you can do Ya kan Sesuatu yang lu gak dapet di luar Disitu diberi Dan Itu gue boleh jujur Itu adalah masa paling Kalau orang bilang Tapi kan enak Kalau enggak Itu masa paling kelam Dalam hidupku Karena Aku Tapi dari situlah Aku mengenal Mengenal satu sosok pribadi Yang ku jadikan sebagai Tuhan Juruselamat dan raja Dalam hidupku Namanya Yesus Kristus Setelah pengenalan kasus itu Jadi Sepersekian lama Kurang lebih Hampir tujuh tahun lebih Aku bergabung dengan komunitas itu Tiga bulan setelah Pertama kali ketemu Diangkatlah Ditabiskan Istilahnya Menjadi salah satu Leadership committee Untuk Asia Pasti ada sesuatu dong Yang mereka lihat Di dalam Mamaku Itu yang membuat mereka Akhirnya ini Ini orang Khusus nih Udah covenant member Jadi mama Dulu adalah Elders Dari children of God Jadi mama Dulu ternyata Waktu lagi Pacaran sama papa Ya kan Mereka mungkin lagi Falling in love Sama-sama Sama-sama dulu kan Nggak ada tipi Paling kan falling in love Nggak ada pohon Nggak ada lampu Paling obon Paling kuntilanak Di atas pohon Jadi saat mereka Berdua pacaran Ya Keluarga kan Tidak menerima Betul Karena mama tuh Udah ternyata Udah dijodohkan Dengan orang yang lain Oke Nah mungkin Lagi falling in love Terus Standar papa juga kan Agamanya juga Nggak jelas Nggak kuat ya Nggak kuat Ketemulah dengan Anak-anak COG Bergabung Nah mungkin dia Bernasar Kalau anaknya nanti Akan Menjadi bagian dari Si Yogi Dan si Yogi ini adalah Yang sebetulnya Istilah lain Dari istilah gereja Sehatan juga sebetulnya ya Yoi coy Oke oke Jadi di saat kita datang Pantesan mereka Sangat welcome Iya Iya sih ya Jadi akhirnya Dia udah tau Di turunan ya Gitu kan Karena kan Di saat kita melakukan Sebuah Perjanjian Dengan seseorang Dengan apalagi Alamro Ditagi Iya bener ya Oleh sebab itu Kalau bapak ibu Yang punya Doa Jangan sembarangan Tuhan Aku lagi hamil Udah dua bulan Semoga ini Diberi kesehatan Biar anakku bisa Jadi hamba Tuhan Jangan dijanjiin Takutnya lahir anak Cakep Mau ingin jadi artis Tetap aja Meleng jadi pendeta Jadi mendingan Jangan menjanjikan Sesuatu kepada Siapapun Terbasuk kepada Tuhan Kalau engkau Tidak mampu Apalagi kepada setan Apalagi dituntut Jadi mendingan kita Menikmati hidup Dengan sebatas Kemampuan kita Dan waktu itu Boleh tau gak nih Ini muncul Kekepoan saya nih By the way Waktu itu setelah Akhirnya diangkat Jadi salah satu leader Ada privilege Khusus kah? Oh iya dong Ada privilege Kita udah mulai Menguasai beberapa ilmu Yang lumayan mumpuni Jadi udah mulai tau Kita bisa jentik jari Kita bisa Nunjuk orang Dan something happen Sama orang tersebut Iya Oke jadi Kalau istilahnya disebut Mungkin dulu Kita kira ngeliat istilah Black magic Dan lain sebagainya Itu Enggak dong Justru apa yang dilakukan Itu alkitabia Oh Itu ada di Masmur 144 Tait 1 Iya 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 Tuhan mengajarkan Tanganku untuk bertempur Dan jari-jariku Untuk Berperang Nah berperang disini Dalam konteks Waktu lagi ada Di gereja setan nih Iya iya Itu artinya Gereja setan tau Ini jari digunakan Untuk berperang Jadi kalau dia nunjuk Orang lo down Iya 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 Oke Jadi memang Peperangan roh ini Real banget gitu ya Iya woy coy Jadi lah Sekarang musuh kita kan Bukan manusia Musuh kita tingkat levelnya Beda-beda Nah itu yang mengol Bikin di youtube Tentang menguaktabir kegelapan Kenapa? Karena mengol Pingin ngajarin orang Jangan sampai lu Salah jalan Cuman karena Kondisi pandemi Akhirnya lu Pingin kaya Ke hal-hal Yang tidak berkenaan Di hadapan Tuhan Gereja Tuhan itu Harusnya Di saat pandemi ini Hentikan dulu Hotbah tentang duit Gak usah dulu Ngomong tentang Perpuluhan Tentang korban ukupan Gak usah dulu Stopin dulu Hotbahin tentang apa Semangat diri Betul Naikin Ini Jemaat Daripada Sembunya Sudah mau mati Masih lagi diumumin Jangan lupa Memberi perpuluhan Bagi Tuhan Sedangkan Mahasilan Kaga adek Nah gereja setan Menggunakan Kesempatan yang sama Nah Ngomong-ngomong Soal gereja setan Di tengah pandemi ini Bang Strategi-strategi Apa yang Karena Mungkin Mongol kan Pernah ada di sana Jadi Tau lah Kira-kira Cara kerja mereka Kemudian Strategi-strategi mereka Strateginya mah gampang Sama Gak pernah berubah Karena kan Sasarannya juga Gak pernah berubah Dari awal Berdirinya Gereja setan Semuanya yang dicari Ada the young people Young people Gak pernah nyari Yang udah berkeluarga Ada spesifik gak Mereka lebih suka Sama young people Yang seperti apa Gak ada spesifikasi orang Harus dia pinter gak Oke Siapa aja yang diambat Diambat Oke Karena mungkin Karena muda itu Masih panjang Labilisem Labilisemnya Itu yang dimanfaatin Yoi Kan kalau Las dipenuhi Anak muda kan langsung Iya Biasa kita harus Nyari 300 Sekarang gratis Jadi Las itu Yang dipenuhi Nah Ini yang Mongol Mau bilang ke teman-teman Anak muda Hidup itu Jangan berpikir Di las Karena kalau kita Berpikir di hawa Nafsu yang kita penuhi Kita akan mengalami Kegagalan Dengan kegagalan Sampai 3 level Apa aja itu Hidup lu gak bisa Menikmati lagi Itu level paling Bahaya Oke Karena lu pasti akan Dikejar oleh Something yang Kayak menghakimi dirimu Oke Sok bener hidup lu Orang lu kemarin Baru habis party Ya Baru yang kedua Masa lu Untuk memiliki Sebuah keluarga Akan memasuki Masa traumatik Itu Banyak juga Yang nyampe ke situ ya Banyak Orang-orang yang Disatanik Berkeluarga Teman-mongol aja Sampai anaknya dijual Gila ya Traumatik itu Karena kan Las itu Dipenuhi Sedangkan Kalau dalam hal Kekristenan Apalagi kita Anak-anak muda Sebaiknya kan Tidak ke situ Lebih fokus Ke Pengenalan Akan pribadi Juru selamat kita Dan pengenalan Akan pribadi kita Itulah yang namanya Konseling pribadi Setiap masa lalu Yang kita lakukan Itu kita harus Konselingin Kenapa harus Konseling Biar ke backup Ya ya Perlu ada Jadi Yoi Kalau bahasa alkitabnya Biar dahan Yang tidak bertumbuh Dipotong Ditempelin Dengan stick Kayak nanam Nge-stack Apa Stack ya Tanaman Stack tanaman Yoi Jadi Distackin baru Dengan prinsip Kristus Tidak meninggalkan Pohon aslinya Nah berbuahnya Akan berbuah Sebagaimana Buah Kristus Itu yang Mongol lakukan Kenapa Mongol bisa bertahan Di dunia entertain Sampai 10 tahun Sebagai stand up comedian Karena aku Nge-stack itu Jiwaku yang lama Kerap Dimasukin Stack baru Ini adalah Jiwa baru Dari Kristus Menghasilkan Buah yang harum Itu Jadi Anak muda juga Begitu Tapi kan Aku narkobaan Aku Dibgini Aku Gamer Holik Ya gak ada masalah Yang penting Pohonnya udah berdiri Potong yang Tidak bisa Menghasilkan Taruh Stack Kristus Menjadi pohon Yang luar biasa Itu sebab Kenapa Hari ini Orang tetap Kenal Mongol Sebagai entertainer Bukan sebagai pendeta Oke 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 Jadi itu prinsip Yang mau lakukan Kenapa 10 tahun aku bertahan Tanpa harus Jatuh ke keubangan Entertain Iya Dan gak mudah ya Memang ya Maksoba Parti seks Seks bebas Dapet Apa sih yang gak dapet Orang kita artis Manggung di setiap daerah Dikasi upeti Kedip-kedipan begini Di lobby pakai baju biru Tapi kan kita tahu Di saat kita sudah melekat Dengan Tuhan Bertumbuh bersama Tuhan Di saat itu terjadi Akan ada yang ngingetin Iya Hei Kabur tuai Itulah yang Mongol ngomong Di podcast Mas Deddy Oke Safe Hario Deni Sumargo Nikita Mirsani Mongol bilang kan Kalau saya sampai puasa seks Udah lebih dari 5 tahun Oke Itu yang Itu choice yang Mongol pilih Terus kesibukannya apa Biar gak begituan Kak Mongol Main Mobile Legends Oke Kan sisi anak muda kita Gak harus hilang dong Oke Yang penting kan ada waktu Untuk baca firman Ada waktu untuk menyembah Tuhan Bener 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 Kan cuma 2 jam doang Mobile Legends Ini temen temen gamers nih Ini wajib banget untuk Apa tulis di komen ya Tulis di komen Iya Karena kita jadi anak muda Tidak menghilangkan Kemudahan kita Jangan muda Jangan muda anak muda udah pake jazz Lu kawinan lu Meninggal Enggak mah Nah itu yang pernah Kenapa Mongol bilang Enak main Mobile Legends Karena ada Ada yang ngingetin Udah main lebih dari ini Dia akan mati sendiri Jadi baru ambil Alkitab Atau Nonton TV Jadi menikmati hidup tuh Dengan santai Karena Masa lalunya Kita udah Udah lumayan Bobrok Masa sekarang Kita udah di stake Dengan Kristus Melekat Dan erat Karena stake yang baru Akan membuat Pohon itu Akan bertumbuh Dan kuat Jadi harus melekat Bersama Tuhan Itu yang Berbuahnya juga Hasilnya dari Cakep Hubungan dengan Tuhan Menarik By the way Silahkan Sambil dimakan Adik-adik Kamu suahnya Orang Nado ya Dari tadi Leher gue Kayaknya Bagus ini ada Panada Terus gimana Lanjut-lanjut Gak apa-apa Nah Jadi kalau gue lihat nih Sekarang kan Ada momen-momen nih Gereja setan lagi Wah kayaknya Suara tuh Dimana-mana lah Dibahas Oh ini dimana Ini disini Jangan-jangan Markasnya disitu Ini disitu Kan sementara orang banyak Banyak dengan semua Kekepoan ya Pengen tau Markasnya dimana Apa Komunitasnya kayak gimana Yang mana Sebetulnya itu juga bisa menjadi Satu Jerat ya Bagian dari Mungkin bagian dari Cara mereka untuk Menceritakan Diri mereka Si gereja setan itu sendiri Nah Tapi dibalik itu Dibalik itu semua Hari ini kan ada banyak juga Anak-anak muda yang mungkin mereka bukan member dari gereja setan Tapi Mereka Kena jerat dari setan Jadi Bukan member gereja setan Tapi mereka Do something yang setan senengin Nah itu Mongol ngeliat Apakah itu terjadi gak nih Dan Bentuk-bentuk serangannya seperti apa Sebenernya kalau Kayak di DM Mongol aja lah Iya Bang Minta dong link gereja setan Gue pengen join Banyak dong ada Ntar gue kasih lihat Kalau lo gak percaya Banyak banget Pengen gabung dengan gereja setan Ada dong bang Linknya di Bandung ada gak bang Di Semarang ada gak bang Semua padanya hanya Gue pengen join bang Nah dari situlah sebenarnya Kalau Mongol boleh jujur Saat ini mereka underground Gak muncul di permukaan Nunggu aja Tahun depan atau 2025 Ada yang khusus yang mereka Memang udah rencanain dari sekarang Ya Karena kan Mongol tau tuh Program sampai 2025 Jadi tungguin aja Wait and see aja Salah satu majelis dulu ya bro Salah satu leadership committee dulu LC Jadi sebenarnya Kalau jerat sih Banyak jerat setan Banyak satan web Jerat apa Jerat nafsu Lastnya kita dipenuhi Oleh sebab itu Tuhan kan bilang di Alkitab tuh Penuhilah pikiranku Dengan pikiran Kristus Karena dalam hidup manusia Yang mengendalikan itu Pikiran kita Bayangkan cuma segede Bak Pau Mengendalikan sebuah badan Yang sebegini besar Oleh sebab itu Mongol Kenapa Orang bilang Terus kenapa lo gak Kepengaruh Ngol Karena gue megang teguh Ayat Alkitab Roma 12 Ayat 3 Janganlah pernah memikirkan Hal-hal yang lebih tinggi Daripada yang patut Kamu pikirkan Ya Gue gak mikir hidup Karena buat Mongol Kalau hidup dipikir Gak maju kita bro Stuck disitu Tapi kan Sekarang kondisi kita Maju Kena Mundur Kena Kan bisa nyamping Iya Iya kan Maju Kena Mundur Kena Kan masih ada Samping Kena minggir Ini kan sebenarnya Kita tuh kadang Khususnya kita Kaya anak muda Tapi kan Nanti berarti kita Enggak juga Jangan menghilangkan Kemudaanmu Iya Kristus itu Tidak melihat Enggak pakai batik Dengan kaos Tapi punya hati Yang rindu Yesus Kristus Terima Wow Jadi itu aja Oh tapi kan Kamu ngelaku Pencandu Ya tapi Di saat lu Pingin Pingin berubah Dan pingin Mau gak salah bilang Pingin berubah Iya Bertobat Bertumbuh Berbuah Ya pasti cemerlang Ujungnya Berubah Bertobat Berbuah Oke Kalau bertumbuh Bertumbuh Karena kan Bertobat Berubah dulu dia Dia mengambil perubahan Baru dia Oke Gue mau bertobat Baru dia Poses bertobat kan Berarti benihnya Udah tabur Bertumbuh Berbuah Cemerlang Shine like Apa Shine like a diamond Kayak star gitu ya Gila ini Kau akan bersinar Seperti Berlian Seperti diamond Iya Jadi yang penting Rubah dulu Karena dalam perubahan itu Ada namanya Conseling Bos Gue pengen Menjadi orang yang lebih baik Boleh bantu Enggak Oke Udah Berarti lu Mau bertobat kan Lu mau menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Jeruz Selamat Oke Gue terima Yaudah Bacain ayat Alkitab Masukin di otaknya dia Tentang Yohanes Ya kan Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Baru Kasih tau Upadosa adalah maut Nancep di otak Sudah Dia akan bertumbuh Proses untuk bertumbuh Kacang gak taruh langsung jadi Emang toge Emang kacang hijau Taruh besok langsung keluar jadi cambah Nah itu pun Sakit itu Karena dia harus merobek kulit arinya Betul Tapi bisa dia jadi Makanan protein tertinggi Iya bener Iya kan Jadi Jerat ada pasti Oke Semua dilakukan Jeratnya seperti apa Untuk anak muda Biasanya mainnya ke area last Iya Ke area titik yang Paling banyak di Sukai anak muda tuh Tentang apa Tentang dirinya Iya Tentang dirinya Iya kan Biar dihargai orang Iya Eh bro lu Aduh lu keren banget bro Nah itu tuh Kalau orang tua kan udah gak ada lagi begitu Dalam masanya Gak kena Gak kena Harus sehat bos Gimana Korestelor aman Iya Itu kalau orang tua ketemu orang tua Diabetes bos Jangan makan nasi peti loh bos Tapi kan kalau anak muda Eh bro lu gila Loh Tambah cakep aja Enggak Kalau orang tua kan gak ada Tambah cakep aja Orang keruta udah bang Beda Tapi kalau anak muda tuh Keakuannya tuh Akan menjadi titik sentral Untuk dipuji Nah Di saat itu terjadi Sebenernya anak muda Jadi kemengal kita gak boleh Gak boleh begitu dong Mau juga Kalau memang itu Ya itu bener Yaudah lah Yang penting kan Yang Tuhan marah tuh Tentang Mendingkan diri Jadi jujur ini itu kelewatan Ya Jangan terlalu di hiperbola Ironi di lebayin Udah lah Setuju banget Setuju banget Kayak mongol aja Gila lu Tentang komedi termahal Saat ini Ya kata media sih Cuman sih Kayaknya bener Gitu kebenaran ya Ya Jadi Karena kalau gak Oh gila lu Ngol Sombong banget Jadi ya Kata media sih Siap Tapi kayaknya bener Oke Ngomong-ngomong soal Strategi Soal jerat ya Apakah hari ini Hari-hari ini Teknologi itu juga dimanfaati Betul Bentuknya seperti apa nih Everything Di gereja Di media Apa Handphone anda Yang udah punya Itu Apa ya itu Yang 4 Oh 4 giga Ya 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 Lu bisa download Alkitab Bisa download Satanic bible Dalam satu Device yang sama Yoi Lu bisa download Tentang apa Pembaca masa depan Kan ada tuh Ya Yang hanya bayar 80 ribu Bisa tuh Iya sih ya Kerjanya mereka tuh Semuanya udah bisa Media adalah Apa Alur yang paling gampang Yang ortodok Konvensional aja Masih ada Di ATM Itu kan suka ada Traktat-traktat tuh Itu gak juga bagian dari penyesatan Bener Bener Mereka pokoknya Cuman dulu bentuknya apa Sekarang bentuknya Udah Lebih Lebih bisa diterima nih Sama anak muda ya Bahkan game-game aja Karakternya gak ada Karakter Maria Magdalena Petrus Gak ada Ada Diabolus Belial Ya kan Sifr ada ya Gak ada Gak ada Karakter Uh Epidipus Gak ada Jatuh dari lotek Gak ada Gak ada Jadi orang bilang begini Tuh gimana Kak Mengol Biar kita Gak mungkin lah Kita balik main bekel Main gasi Gak mungkin Yaudah main aja Kalau saya pribadi Orang tanya Ih Kak Mengol Lu kan anak Tuhan Kok main Mobile Legends Ya gak apa-apa Orang karakter gue Beatrix kok Marksman Gue kan gak pake Gue gak pake Balmond Gue gak pake Tigreal Gue pakenya adalah Beatrix Karena cewek Rambut merah Pinter nembak Jadi kalau Random Heroes Gak main ya Jadi Kalau Random Heroes Berarti kita gak boleh main ya Kamu ngelitukan Karakter setan Ya kalau mau pengen Karakter malekat Kan ada juga kan Odet Tinggal milih Tinggal milih Kalau gak ya Lu sucikan kuduskan dulu Handphone lu Baptis dulu Masukin air Dalam nama Bapak Putra Rokudus Keluar jadi Rusak Keluar jadi rusak Jadi ya Nikmatin aja Hidup ini Nikmatin aja Dunia ini Dengan segala Intrik dan Tete bengeknya Yang penting Imanmu ini Yang harus dipondasiin dulu Nah itu caranya adalah Teman-teman Anak muda Masuk ke gereja Yang menerima Engkau Sebagai Jemaat Karena gereja Ada banyak Ada beberapa Bukan banyak Ada beberapa gereja Yang melihat anak muda Pakai celana Robek aja Udah kayak Ilfil Lu diliatin atas Bapak Darah Yesus Darah Yesus Lah sekarang Lu ke toko baju Di PPJ Di Plaza Indonesia Lu masuk Di itu Semua Robek Nah cari gereja Yang tidak menghakimi dirimu Karena anak muda Sekarang butuh Gereja Yang mau menerima dia Menerima dulu Tuh Gak mungkin lah Anak muda lu suruh Pakai batik lengan panjang Ke gereja Lu kira kondangan Anak muda datang Dengan baju Kaos Singlet biasa Maksudnya Dia datang dengan casual Terima Justru itu Jiwa baru Karena itu Estafetnya kita Ini kita berdua Makin usia Udah 40 tahun Gue udah 44 43 tahun Otomatis Sedang ada anak muda Umur 20 tahun Dengan gaya anak muda Terus gue tolak Estafetnya Mengol siapa Betul 2025 Kalau kita Tidak menerima anak muda Dengan gayanya dia Kekristenan Kehilangan jiwa baru Gak ada estafet Adanya Indonesia Jadi negara apa Negara yang paling Menakutkan dalam Agama Iya benar sih Iya dong Bahkan mungkin juga Jadi kepikiran Atau mungkin Sebetulnya Beberapa mereka Yang gak terima Dengan gaya Anak muda sekarang Sebetulnya Mereka juga mengalami Di jamannya mereka Bisa jadi Tapi mereka lupa Mungkin Iya gak mungkin Anak muda Kayak ini Kayak cewek cantik Kan ikutin Kayak saman dulu Terus dipakein konde Kayak bapau kecil Yang gak naik Disini gak mungkin Anak muda Rambut gue mau dipirangin Yang penting ada duit Cuma satu jam saja Iya iya Saya pernah denger tuh Iya kan saya sering Hotbah disitu Pelayanan disitu Gak ada pengumuman Gereja satu jam Jadi kotbahnya berapa lama nih 45 menit 45 menit ya Gak ada Kenapa gereja jadi bisa Dua jam setengah Karena kebanyakan pengumuman Ada pengadaan lahan Untuk pembangunan gereja Kepada jemaat yang terbeban Blah 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 Karena gereja kita Blah 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 Sejam itu loh Pengumuman Belum lagi pengumuman yang lain Belum lagi pengumuman yang lain Sejam Nah gereja yang makin mengerti Saat ini adalah Gereja yang Mengejar tuh Kecepatan itu Iya iya Dimana itu jadi komoditas penting Hari ini ya Iya lah Jemaatnya Begitu Ngalahin betan Dan saya sangat suka banget Karena maksudnya Jadi gak terlalu berlete-lete Berlete-lete Ya masa gaul Sorry Anak muda ya Berlete-lete Nah jadi Anak muda sekarang Adilah anak muda yang Sebagai dirimu sendiri Setuju banget Asal punya hati Yang pengen berubah Iya Pengen bertobat Bertumbuh dan berbuah Gereja harus siap menerima Wow Karena di akhir jaman Tuayan tuh udah menguning Mohon maaf ya Tuayan menguning Bukan orang tua Anak muda Yang kita bisa tuai Iya Iya Emang ada tumbuhan Yang udah tua Masih diambil lagi Udah sepet harga Rasanya Coba taruhin apel Iya Yang lain udah pada dipotong Dia masih dipohon Anak muda nih Jiwa-jiwa baru Yang kita perlu tuai saat ini Adalah generasi muda Gereja harus terbuka Brother Gereja harus Membuka pintu Untuk pelayanan Anak muda Iya Ya kalau Mengenpa gembalanya Gak bisa pake jeans Kan bisa ada ketua 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 Apa ya Ketua pemuda Di gereja Iya kan Youth pasternya Bisa pake kemeja lengan pendek Yang kotak-kotak Whatsapp bro Gak lagi Shalom Elohim Gak lagi Gak lagi kayak dulu Glory-glory Gak ada Udah lagu apa Udah lagu-lagu One way Jesus Udah gak lagi Bersama Malaikat Di surga Gak lagi Anak muda sekarang Pengen sesuatu yang Dulu sempat Ska Ya kan Ada fase musik Ska Sekarang Musik harus diterima Ketua pemuda 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 Ketua pemuda